Apakah Anda sering mengalami capek-capek, otot-otot Anda pegel rasanya? Meskipun keseharian Anda bukan seorang pekerja fisik yang keras, yang membutuhkan otot Anda untuk bergerak senantiasa. Pekerjaan Anda mungkin hanya duduk di kursi, rapat, mengerjakan tugas di belakang meja saja, tapi capeknya luar biasa. Bahkan mungkin tiap minggu Anda harus manggil tukang pijet, atau ke tempat nasas, atau ke tempat sauna, agar otot Anda menjadi lebih rileks dan nyaman lagi. Ataupun Anda sering mengeluh nyiri kepala, kemudian masuk angin, sehingga Anda harus minum tolak angin, ataupun keroan. Bila itu terjadi pada diri Anda, apalagi Anda mengalami obesitas, maka hampir dipastikan bahwa Anda mengalami suatu kondisi keradangan yang kronis. Keradangan di dalam tubuh kita saat ini yang terbanyak disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama adalah konsumsi gula yang berlebihan, sehingga gula darah di dalam tubuh kita relatif tinggi. Kemudian kedua adalah insulin yang tinggi di dalam tubuh kita. Ini dampak dari nomor satu, kadar gula di dalam tubuh kita juga sering tinggi. Kemudian yang ketiga adalah karena kadar lemak di dalam tubuh Anda juga sangat tinggi. Tiga unsur ini, gula darah, kemudian insulin, dan lemak, itu menimbulkan keradangan di dalam tubuh kita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Mereka lah yang menjadi biang keroknya. Dan biang kerok utama adalah gula yang tinggi di dalam tubuh kita. Gula yang tinggi itu bisa disebabkan dua hal. Konsumsi karbohidrat yang relatif tinggi dalam keceharian Anda, atau Anda sedang mengalami stres yang kronis. Stres psikologi yang kronis akan menimbulkan mengicu hormon kortisol yang terus tinggi. Hormon ini akan membuat gula di dalam tubuh kita juga menjadi tinggi. Setiap kali gula tinggi berdampak pada keluarnya insulin. Insulin menjadi tinggi. Dan insulin yang tinggi akan menghambat pembakaran lemak yang terjadi justru menimbulkan lemak. Jumlah lemak makin tinggi. Jumlah lemak yang tinggi menimbulkan keradangan juga jadinya. Nah, tiga hal inilah yang berdampak buruk bagi Anda jadinya. Yaitu keradangan kronis yang terjadi pada diri Anda. Nah, lalu solusinya bagaimana? Oh ya, sebelum ke solusi, bahwa kondisi keradangan kronis ini sebagai warning sign bagi Anda, Anda akan menderita suatu penyakit yang berbahaya di kemudian hari. Yaitu sindroma metabolik namanya. Yang tergabung di dalamnya adalah kencing manis, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan pembuluh darah, stroke, gagal ginjal, bahkan kanker, autoimun. Itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena proses keradangan yang kronis. Yang disebabkan tiga unsur tadi itu. Sekali lagi, gula yang tinggi, insulin yang tinggi, dan kadar lemak yang tinggi di dalam tubuh Anda. Itu menyebabkan keradangan di dalam tubuh Anda secara kronis. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya ada lima hal yang harus Anda lakukan. Saya juga sudah melakukannya dan mengatasi keluhan-keluhan yang tadi itu. Pertama adalah lakukan intermittent fasting. Puasa berjangka, minimal 16 jam sehari untuk berpuasa, dan 8 jam untuk jendela makannya. Kedua, kurangi karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh Anda sebanyak mungkin. Lakukan diet rendah karbohidrat. Contoh diet rendah karbohidrat adalah diet keto, diet paleo, diet carnivore. Itu adalah contoh-contoh diet rendah karbohidrat. Kemudian ketiga, lakukan olahraga secara teratur. Baik olahraga kardio maupun olahraga beban, lakukanlah secara teratur. Kemudian yang keempat adalah Anda harus tidur cukup, 6-8 jam per malamnya. Yang kelima adalah manajemen stres dengan baik. Ya, namanya itu pasti stres. Tapi jangan terlalu lama kalau Anda punya stres kronis, maka yang terjadi adalah keradangan kronis juga. Dampaknya Anda akan menderita berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi Anda. Demikian penjelasan saya mengenai rasa capek, masuk angin, yang sebagai warning sign bahwa Anda harus berubah pola hidup dan pola makanan. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, bisa bagikan kepada yang lainnya ya. Supaya yang lain juga mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi, lebih prima lagi. Salam sehat dari saya, Dr. Roy. Stay healthy.